Intro Ini sebuah kejadian Anda pernah ceritakan kejadian di Amerika Ada seorang sheikh mengunjungi air terjun Niagara Besar air terjun Sheikh itu pakai baju Arab ya Pakai surban putih, pakai baju putih Disitu ada cewek-cewek yang lagi duduk melihat Niagara ini Dengan pakaian yang minim lah perempuan-perempuan Dilihatnya ada orang aneh ini Sheikh itu dipanggil You, you, come here Masya Allah Alam, iya, dateng sheikh itu Eh, kau dari negeri Arab ya Iya, gitu dia Kita dengar wanita-wanita kalian disana di Bolimin Mereka mbak buli kerja Di disitu gak punya hak mereka Apa kata sheikh ini, oh kalian salah informasi Wanita-wanita kita itu disana ratu buat kita Kita ini pembantu buat mereka Kita tuh kerja dari pagi sampai sore Dapet duit, kasihkan siapa? Kasihkan siapa? Kasihkan siapa istri? Tugas suami ini cuma terima kasih Terima dari bosnya Kasih istri Terima Istri cuma Makasih Jangan boros-boros Nah, dalam Islam itu seperti itu Suami kerja capek, kau wajib menghidupi istri Kau penuhi kebutuhan istri Kau penuhi kebutuhan anak Itu tugas orang suami Apa kata perempuan-perempuan itu Bener kata dia Iya Kita tuh pembantu-pembantunya wanita disana Kata perempuan itu Kalau ada suami yang kayak kau sebutkan disini Aku cium kaki Kenapa? Kehidupan di negeri mereka ini Kadangkala masuk restoran Bayar sendiri-sendiri Iya Masuk restoran bayar sendiri-sendiri Istri bayar, suami bayar sendiri-sendiri Karena hubungan buat mereka Entah seperti apa mereka Anak umur 18 tahun Gak boleh orang tua ngatur anak Di dalam Islam Anak umur 60 tahun Punya bapak umur 70 tahun Tetap bapaknya berhak ngatur anaknya 60 tahun Wajib anaknya nurd sama bapak Itu Islam Sehingga hubungan terkeluargaan Masya Allah Ada istri-istri yang Yang tahu diri dia Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia Cukup sudah ibunya merawat dia Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia Cukup sudah Makatunya Makatunya Terima kasih telah menonton!